Kisah Presiden Soekarno meminta izin untuk menunaikan sholat zuhur di tengah berlangsungnya rapat, yang membuat kagum warga Uni Soviet yang kini bernama Rusia. Sangkin kagumnya dengan sosok Soekarno, warga Rusia itu menamai anggota keluarganya dengan nama Soekarno. Nama warga Rusia tersebut Musa Gashimovich. Dia warga Dagestan, salah satu negara bagian dalam federasi Rusia, dan merupakan republik terbesar di Rusia yang terletak di utara Kaukasus. Diketahui, Presiden Soekarno datang ke negara Uni Soviet pada Juni 1961 bersama sejumlah kepala negara lainnya. Ketika sidang masih berlangsung dan waktunya zuhur, Soekarno tiba-tiba berdiri. Dia meminta izin kepada sekjen Partai Komunis, Nikita Hruschev, meninggalkan ruangan untuk menunaikan sholat. Nikita Hruschev pun mengizinkan Soekarno meninggalkan ruangan sidang. Aksi Soekarno rupanya membuat kader Partai Komunis, Musa Gashimovich kaget. Dia nyaris tidak percaya. Wajar saja dia terkejut melihat Soekarno menunaikan sholat. Di zaman itu, Uni Soviet melarang kegiatan beragama, termasuk sholat bagi umat Islam. Umat beragama harus beribadah secara diam-diam. Musa Gashimovich diam-diam kagum pada Presiden Soekarno karena berani meminta izin untuk sholat zuhur. Apa yang dilakukan oleh Soekarno sangat luar biasa, di luar pikiran kebanyakan orang Rusia ketika itu, termasuk Musa. Ternyata kekaguman Musa Gashimovich pada Soekarno juga sangat besar. Dia sampai menamai anaknya yang lahir pada 1962, Soekarno, tepatnya Soekarno Musaevich atau Soekarno bin Musa. Soekarno